Halo semua, saya nama Misma Kembali lagi bersama aku di Pico Card Feeding Kali ini temanya tentang Kenapa kamu selalu memimpikan dirinya Jadi alasan kenapa kamu mimpikan orang tersebut Atau tiba-tiba random kamu mimpi seseorang Tapi gak tau itu orang siapa Dan ini adalah General reading dan fun reading Diperuntukan untuk fun fun Diperuntukan untuk happy happy Jadi pilihlah dengan intuisi Tapi jangan dengan obsession Oke Harus bisa tenang dalam memilih Pilihan ada tiga, seperti biasa Ada pilihan nomor satu, pilihan nomor dua, pilihan nomor tiga Satu Dua Tiga Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih Yang namanya fun reading itu Diperuntukan untuk general Diperuntukan untuk collective Jadi kalau kamu baru di channel aku Hai Jadi kayak Yang aku lakukan ini adalah Menerjemahkan kartu tarot Aku Seseorang Yang Also menggunakan intuisi Jadi Pembacaannya nanti Disesuaikan sama energi yang paling besar Karena collective kan Bisa Vice versa Kalau aku ngomongin soal Percintaan Lalu Ini bisa resonate bisa tidak Karena yang namanya energi itu sesuai dan kecocokan Kamu Nah Ini adalah timeless reading Jadi Diperuntukkan untuk Kapan aja Kamu nontonnya misalnya Setelah satu tahun Setelah aku post ini Ini juga masih berlakunya saat kamu nonton Oke Kembali lagi Nomor satu Nomor dua Dan nomor tiga Aku akan langsung mulai aja ya Ke pilihan nomor satu Halo semua Untuk yang pilih pilihan pertama Jadi Aku akan bacakan tentang energi orang itu Terus Dulu Lalu Aku bacakan kenapanya Oke Lalu outcome Seperti biasa Spirit gate Injilipan power What like god Ingresses I'm gonna say Maegosu can speak the truth Give you permission And protection Setrupa pohubik Deck Pertama Deck number one Who is a person That They keep dreaming about Tell me about the person I'm gonna say Maegosu can speak the truth Give you permission And protection To people Who pick Choices number one The person That they keep dreaming about Page of cup Page of swords Five of wands The page of wands Uh Ini orang Energi Sangat muda ya Karena ada page Tiga page Then five of swords Oke Kalau aku lihat secara energi Ini orang yang pernah ada Konflik sama kamu Atau pernah ada Ke cek cok ya Orangnya juga pintar Kreatif Dia orang yang ceria sebenarnya Ada five of wands Sama five of swords Ini ngomongin soal Energi kompetitif Dia adalah Sosok orang yang Bisa dibilang Kepacu Berbahan hidupnya Gara-gara kamu Jadi kalau aku lihat disini Ada sebuah Koneksi Yang Kayak It's like soulmate Soulmate Tapi soulmate-nya kayak teman sekelas gitu loh Ngerti gak Jadi kan kita ada Kita we have a lot of soulmate In this world Bukan hanya soulmate Soal love life juga Tapi kayak gini Hmm Ada momen dimana kita akan ketemu Seseorang Yang akan memicu Kita untuk bisa lebih berhasil Dalam kehidupan ini Memahami diri kita sendiri Karena orang itu bisa aja Membawa problem Atau membawa sebuah konflik Karena Kalau dia gak bawa konflik Kita gak belajar Gitu Ini adalah sosok orang yang seperti itu Aku ngeliat sangat passionate ya Gairanya besar sekali Masih muda Staminanya Uh kuat banget Terus Aku ngeliat orang yang pintar Kreatif Dia suka berimajinasi Agak lebay Kalau ngomongin soal percintaan Karena dia itu lumayan Romantis Tapi romantisnya romantis 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 Kayak ke anak-anakan Gitu Terus disini Aku ngeliatnya Dia juga orang yang Secara kehidupan Laki ya I mean Kalau laki itu Bukan hanya soal finansial Tapi memang jalan yang dia Tempung Untuk menggapai apa yang dia mau Mudah Gitu Orang yang suka ngobrol Cicat Jadi kalau udah ngomong Dia gak bisa berhenti Cicat cacat 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 Jadi bukan tipe orang yang cool Diem Gitu Kebalikan dari cool dan diem Orangnya juga extrovert Terbuka Disini Yang aku liat adalah Yang Koneksi antara kamu sama dia Tuh unik Uniknya karena Ini tuh kayak banyak Sebuah Misunderstanding Atau kesalahpahaman Yang mengakibatkan Ada sebuah Kompetisi dan konflik Oke Aku bakal komponasi Dari tarot card Yang kecil ini Seperti good Angelifan power Radley God Garting goddesses Sebenarnya So you can speak this to Give permission And protection To people who pick This deck Tell me about That person that They keep thinking about They dream about Ada The seven The eight Of Pentacle And then Seven Of cups Oke Ada the four Of swords Who is this Person Oke Ini perlu mempunyai Energi yang berbeda Antara kamu sama dia ya Karena ada Dermit Dermit itu adalah Sisi orang yang Sebenarnya Hmm 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 Oke Punya Kedebasan Hmm Dia punya Apa ya Mencari Jati diri Kalau misalnya Dermit Dibaringin sama The pages Jadi Masih proses Mencari jati diri ya Jadi belum bener-bener Seutuhnya Menjadi dirinya Sendiri Oke Kalau aku lihat disini Memang dia sangat Menunggu dirimu Entah buat buah Komunikasi Atau memang Untuk datang Kedalam hidup kamu Cuman disini Ada sesuatu yang Boring juga Jadi Udah lelah menunggu Kadang-kadang Dia create Conflict Hmm Yang aku lihat Dia juga Tip orang yang Suka Mengimajinasikan Sesuatu Jadi suka Ngehalu Oke Disini ada Energy Water sign Pisces Scorpio Cancer Ada Energy Air sign Ada Libra Aquarius Gemini Dan ada Energy Fire Aries Lois Agitarius But also Ada Energy Virgo Check Summarizingnya Kalau aku ngomongin Soal Zodial Kalau aku mau Talbi lanjut Tentang Sifat Kamu bisa cek Sifatnya Di Searching by Internet Secara fisik Orang ini Bukan tipe orang Yang Pembawaannya itu Besar Kayak Dadahnya Lapang Dan Pegap Segala macam Dia karena Aku ngeliatnya Agak Strokences Kalau duduk Dia Agak Bungkuk Kebanyakan Mereka Seperti itu Cuman Staminanya Besar Karena dia Sering Olahraga Atau Melakukan Aktivitas Jadi Kayak Gikes Kalori Disini Banyak Yang Memang Tipenya Kurus Kurusan Secara fisik Seperti itu Lalu Dia adalah Orang Yang Emang Jadi Kayak Tidak Terlalu Memikirkan Soal Harus Brand Apa Harus Brand Apa Ya Karena Yang aku Lihat disini Walaupun Dia Penampilannya Rapi Dia tetap Gak Mau Showing Off Tentang Oke I have Money Buat Beli Ini Jadi Masih Normal Terus Aku Ngeliatnya Juga Orang Yang Terbiasa Bekerja Di lingkungan Kreatif Jadi Ada Yang Design Ada Yang Kerjanya Di IT Terus Kalau disini Ada Orang Yang Memang Kerjanya Doing Sesuatu By Internet Terus Aku Kalau Lihat disini Dia Juga Orang Yang Agak Intuitive Tapi Gak Terlalu Menggunakan Intuisinya Jadi Agak Konflik Dalam Dirinya Besar Sekali Karena Intuisinya Kuat Tapi Dia Juga Orang Yang Apa Logika Apa Duniawi Terus Aku Lihat disini Ada Sebuah Dia Selalu Gak Gak Sendirian Jadi Walaupun Nanti Katur The Armaged Tapi Yang Aku Bilang Ini Lagi Masa Soul Searching Pencarian Dati Diri Jadi Kalau Dia Hangout Kalau Ketemu Kamu Dia Itu Jarang Untuk Sendiri Selalu Rame Rame Temannya Dia Aku Melihatnya Disini Ada Sebuah Pembicaraan Gosip Ini Bisa Vice versa Ada Sebuah Gosip Dia Gosipin Kamu Atau Kamu Gosipin Dia Sama Teman Kamu Karena Disini Konflik Itu By Words Kata-kata Dan Disini Ada Gosip Jadi Ada Sebuah Kata-kata Yang Misunderstanding Atau Salah Paham Yang Mengakibatkan Ada Sebuah Perdebatan Gitu Oke Kalau Kalian Disini Ada Ketidaksesuaian Sama Ekspektasi Dirimu Secara Energi Orang Ini Memang Lagi Galo-galonya Jadi Aku Juga Pas Pas Bener-bener Keluar The Pages Ini Kelihatan Banget Orang Yang Masih Kayak Energi Muda Gitu Oke Aku Bakal Lihat Why Kenapa Kenapa Kamu Mimpiin Dia Spread Guide Angel One Power Tell me About Why They Dream About This Person I Did The Lovers I Did The Temperance I Did The Knight Of Pentacles King Of Pentacles And Then Ada Nine Of Wands If If You Tanya Kenapa Kamu Bisa Mempein Orang Ini Karena Yang Tadi Aku Bilang Dari Energy It's Like Your Summit The Lovers Itu Ada Sexual Connection Ada Sexual Attraction Tapi Ini Lebih Seperti Kemistry Jadi Saat Kamu Ngerasain Chemistry Sama Dia Atau Ngerasain Connection Yang Berdasarkan Physically Disitu Kamu Memimpikan Orang Ini Terus The reason Kayak Bener-bener Alasannya Karena Memang Saat Kamu Memimpikan Dia Itu Message Bukan Karena Dari Orang Itu Jadi Ada Energy Healing Dari Your Connection Kayak Dikasih Warning Dikasih Pesan Kalau Ada Konflik Sama Dia It's Time To Menyelesaikan Konflik Itu Ini Waktunya Buat Menyelesaikan Konflik Ini Waktunya Buat Berdamai Karena Mendamaikan Sesuatu Netral Sesuatu Dan Aku Kalau Lihat Disini Ada Sebuah Hal Yang Later Di Di Kedepannya Nanti Dia Bakal Menyantil Besar Dalam Hidup Kamu Jadi Disini Banyak Nantinya Dia Banyak Yang Bantu Memberikan Kestabilan Disini Night of Pentacle Dan King Pentacle Jadi Sebuah Kestabilan Yang Ini Tumbuh Jadi Kamu Sama Dia Memang Diberantemin Dulu Atau Memang Ada Konflik Dulu Ada Ketidak Sesuaian Dulu Saat Kamu Sudah Tahu Sisi Baik Dan Buruk Dia Juga Tahu Sisi Baik Dan Buruk Kamu Disitu Kamu Tahu Bisa Melelesaikan Seperti Apa Saat Kamu Sudah Tahu Bisa Melelesaikan Seperti Apa Nanti Hubungannya Bisa Tumbuh Tapi Yang Jelas Adalah Kalau Dibilang Kenapa Mimpi Kadang Alam Bawasadar Kita Ngasih Message Buat Healing Atau Bisa Memberikan Energi Healing Jadi Saat Kamu Bangun Tidur Bisa Aduh Apa Aku Bingung Disitu Berarti Ada Message Yang Harus Kamu Pecahkan Secara Normalnya Ini Kan Tidak Mungkin Semua Orang Yang Nonton Ini Sama Jadi Memang Harus Secara Individu Secara Spesifik Kamu Tahu Aku Tentang Mimpi Itu Apa Jadi Kalau Yang Simbol Simbol Tertentu Misalnya Contohnya Kamu Harus Tahu Saat Misalnya Kamu Dreaming About That Person Atau Mimpi Tentang Orang Itu Di rumah Rumah It's About Yourself Kalau Rasanya Nyaman Berarti Tentang Kenyamanan Diri Kamu Contohnya Seperti Itu Tapi Kalau Mimpinya Di Luar Sana Ini Juga Tentang Sekeliling Kamu Sosial Kamu Jadi Itu Ada Message Atau Simbol Simbol Tertentu Yang Harus Dijabarin Lagi Baru Arti Dari Mimpi Tersebut Benar-benar Bisa Nampai Ke Kamu Kadang Memang Mimpinya Artinya Secara Harafiyah Sesuatu Yang Kayak Kamu Bisa Ngintip About The Future Seperti Apa Atau Memang Mimpi Yang Harus Ada Pesannya Gitu Jadi Kalau Ngomongin Soal Mimpi Seperti Itu Gak Bisa Dipukul Rata Kalau Menonton Ini Semuanya Kayak Gitu Sama Cuman Secara Garis Besar Untuk Yang Pilihan Pertama Ini Adalah Energy Healing Yang Bisa Kamu Dapat Dari Mimpi Tersebut Pilihan Kamu Sendiri Untuk Claiming Energi Itu Atau Kamu Mau Yaudahlah Gak Usah Dipikirin Karena Konflik Gitu But Ini Adalah Sesuatu Yang It Will Help You Untuk Discover Yourself Untuk Mengetahui Diri Kamu Sendiri Dan Untuk Mengetahui Orang Itu Jadi Aku Bakalan Lihat Why Majority Why You dream About That Person Ada Sadness Ada The Five Of Cups Ada Perubahan Lagi But Ini Lebih Seperti Ini Orang Need Your Help Gitu Jadi Kenapa Aku Bilang Vice Versa Karena Bisa Dia Yang Memberikan Healing Atau Kamu Memberikan Energi Healing Karena Disini Adalah Warning Jadi Kayak Ada Sesuatu Hal Harus Kamu Tahu Tentang Orang Ini Orang Ini Sedang Membutuhkan Bantuan Secara Gambelang Secara General Seperti Itu Dia Sedang Membutuhkan Bantuan Seven Of Ones Endurance Karena Sedang Diterpat Oleh Problematik Kehidupan Jadi Ada Orang Yang Memang Secara Spesifik Hadir Kedalam Hidup Kita Bantuan Tanpa Kita Sadari Nah Kamu Pun Bisa Seperti Itu Jadi Sosok Spesifik Yang Datang Hidup Dia Untuk Sedikit Bantu Bantunya Dengan Bukan Bukan Bantu Ngasih Bantuan Sembako Tapi Secara Kehadiran Pun Bisa Meringankan Sesuatu Jadi Gitu Kalau Misalnya Memang Kamu Ada Konflik Sama Orang Ini Coba Didamaikan Selesaikan Jadi Orang Lebih Dewasa Lagi Aku Bakal Lihat Outcome Of The Situation Outcome Dari Situasi Ini Ada Keberhasilan Ada Six Of Wands Nine Of Cups Ada Romance Kalau Misalnya Kalian Sosok Orang Yang Feminine Dia Yang Bakal Hadir Dalam Hidup Kamu Benar Benar Giving You Attention Memberikan Kamu Perhatian Memberikan Kamu Cinta Kalau Kamu Dealing Sama Feminine Kamunya Maskulin Kamu Yang akan Mendapatkan Jalan Dengan Mudah Dengan Dibantu Orang-orang Untuk Datang ke Dia Disini Karena Ada Bantuan Dari Teman-teman Support Dari Orang-orang Sekitar Dan Ini Sebuah Keberhasilan Dari Percintaan Karena Segala Sesuatu Disini Sudah Dimengerti Dan Sudah Disesaikan Lalu The Night of Cups Romantic Gesture Gesture Cinta Itu Kan Gak Bisa Ratakan Ya Semua Orang Kadang Gesture Cinta Untuk Diriku Personal Kan Aku Lebih Kaya 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 Perhatian Cuman Ada Juga Orang Yang Affection Perhatian By phone Telepon Jadi Ini Ada Hal Yang Dia Lakukan Kepada Kamu Untuk Benar-benar Bisa Nunjukin Ini Aku Menyukai Dirimu Disini Juga Ada Saling Memahami Perasaan Satu Sama Lain Karena Queen Of Cups Salah Satu Dari Kalian Empati Yang Lebih Besar Daripada Yang Satunya Jadi Bisa Memahami Keadaan Jadi Tapi Harus Hati-hati Karena Kalau Queen Of Cups Biasanya Kalau Baper Terlalu Baper Ini Harus Control Jangan Sampai Kamu Tergelam Sama Perasaan Kamu Sendiri Oke Aku Bakalan Kasih Message Dari Romance Angel Seperti Biasa Message For You Pesan Untuk Kamu Ada New Love A new Person Has Their Romantic Feelings Jadi Ini Hubungan Kalau Sudah Diselesaikan Konfliknya Ini Bagaikan Hubungan Baru But Kalau New Love Orang Baru Akan Benar-benar Bisa Membuat Kamu Kedak Dik Membuat Kamu Ngerasa Chemistry Yang Besar Lagi Disini Ada Let your Friends Help you Ask for Next step Support From Others Ini Juga Ngomongin Soal Minta Bantuan Sama Teman-teman Untuk Ngebantu Hubungan Kalian Atau Membantu Untuk Menjembatani Apapun Yang Terjadi Unrequited Love There's Not Enough Attraction Or Chemistry To Keep This Roses Going Jadi Kenapa Ada Konflik Chemistry Jadi Kalau Ada Konflik Semakin Ada Konflik Semakin Ada Defensiveness Ini Bakalan Semakin Chemistry Semakin Hilang Tumbuhin Bagaimana Be A New Person Bukan Artinya Kamu Harus Berubah Tapi Cara Kamu Untuk Menghadapi Sikapnya Cara Kamu Untuk Menghadapi Situasinya Harus Dirubah Oke Aku Memang Cepat Bangel Aku Rasa Cukup Sampai Di Pesan Aku Sekali Lagi Ini Ada Peruntukan Untuk Banyak Orang Kalau Kamu Ingin Tau Lebih Spesifik Tentang Arti Pimpin Kamu Kamu Bisa Kontak Aku Di Bawah Link Aku Cantumkan Di Bawah Oke Kalau Kalian Suka Videonya Kalian Bisa Like Comment By the way Pas Aku Start Bener Bener Kuping Aku Berdengong Ini Berarti Orang Yang Mau Mimpiin Itu Energi Lumayan Besar Lumayan Besar Juga Proteksinya Jadi Kalau Misalnya Mau Dicari Tau Agak Bikin Kedistray Jadi Tapi Kita Pelan Pelan Oke Lihatnya Ini Untuk Pilihan Yang Kedua Oke Jadi Aku Akan Bacakan Tentang Energi Orang Tersebut Kenapa Kamu Bisa Mimpiin Orang Itu Lalu Outcome Oke Kita Kesampikan Ini Dulu Kita Lihat Energi Spirit God Angel Live One Power Light God In Jesus Sampai Say My God Can Speak The Truth Give Mission And Protection To People Who Pick Choices Number Two Tell Me About The Person That They Dream About Who Is This Person Si Yang Aku Bilang Distraction Ya Itu Bikin Aku Kaget Mari Kita Lanjut Ulang Dolo Spirit God Angel Live On Power Light God And Jesus I Will See My God Can Speak The Truth Give Me Permission And Protection To See True People Who Pick Number Two Tell Me About The Person They Keep Dreaming About Tell Me About That Person Energy The Magician Tell Me About That Person Energy Tell Me About That Person That They Kept Thinking About Who Is The Person That You Keep Dreaming About Siapa Orang Itu Yang Hadid Dalam Mimpi Tell Me About Person Energy Ada The Knight Of Cups Ada The Seven Of Pentacles Tell Tell Me About This Person Who Is This Person That They Dreaming About Under The Four Of Cups Under The Five Of Cups Tell Me About Who Is This Person That They Dream About Nine Nine Of Cups Energy Cups Besar Water Sign Peace Scorpio Cancer Also Ada Earth Sign Taurus Virgo Capricorn Cek Summarizing Cek Moon Cek Water Ada Water Sign Cuman Cek Sifat Juga Disini Ada Nine Of Cups Orangnya Romantis Orangnya Mengerti Kesalah Cinta Kalau Ngomong Itu Halus Jadi Kalau Aku Lihat Kalau Dia Pasangan Ngomong Halus Nine Of Cups Adalah Seseorang Meromantisasi Hidupannya Dia Ada Seven Of Pentacles Ini Kalau Dibilang Gimana Kemungkinan Awalnya Pertemanan Tapi Potensinya Besar Atau Stranger Yang Potensinya Banyak Bisa Jadi Teman Sahabat Bisa Jadi Apapun Gitu Four Of Cups Ada Boredom Dia Orang Yang Sulit Untuk Memilih Orang Yang Sulit Untuk Jatuh Cinta The Five Of Cups Sadness Oke Ini Seseorang Yang Butuh Bantuan Mu Tapi Kamu Gak Nyadar The Nine Of Cups A Wish Jadi It Also Ngomongin Orang Yang Player Gitu Jadi Kontak Lawan Jenisnya Banyak Tell Tell me Who Who This Person That They Keep Dreaming About Energinya The chariot Cukup Sukses Dalam Kehidupan The chariot Itu Energy Cancer Jadi Luarnya Kuat Dalamnya Soft Banget Dia Adalah Orang Yang Bisa Dibilang Sangat Mementingkan Penampilan Jadi Kenapa Aku Bilang Meromantisasikan Kehidupan Ibaratkan Kayak Everyday Dia Berpakaian Dia Mau keluar rumah Aja Kayak Mau Ngedate Gitu Jadi Harus tampil Bener-bener At best Karena Dia Mungkin Aku Pas Keluar Sana Aku Ketemu Jodoh Dia Mikrik Kayak Gitu Terus Dia Pinter Diplomasi Yang Aku Lihat Jelas Adalah Kalau Yang Bakalan Kamu Nautis Tentang Transport Dia Jadi Entah Dia Pake Mobil Atau Pake Motor Terlihat Jelas Sama Kamu Jadi Look Dia Termasuk Sama Transportasinya Dia Jadi Orang Yang Pinter Di Dunia Software Atau Networking Dia Punya Network Yang Bagus Jadi Pertemanannya Dia Bukan Perteman Perteman Yang Menguntungkan Secara Uang Secara Finansial Secara Karir Terus Sukses Karir Dia Karena Dia Proteksinya Gede Banget Jadi Yang Aku Bilang Kenapa Agak Sulit Untuk Dilihat Pertama Ini Termasuk Dari Segi Pekerjaan Yang Dia Lakukan Saat Orang Sudah Mencapai Posisi Yang Memang Besar Atau Posisi Yang Bagus Semakin Banyak Terintangan Semakin Banyak Proteksinya Iya Kan Hidup Itu Selalu Seperti Itu Jadi Dari Proteksi Dia Kuat Dari Segi Bantuan Alam semesta Pun Kuat Gitu Aku Ngelihatnya Maskulin Sama Feminine Energia Seimbang Dia Tipe Orang Yang Gak Hanya Ngomong Doang Tapi Action Jadi Lumayan Aku Bakal Confirmasi Lagi Dia Karena Aku Pun Merasaran Sama Orang Ini Seperti This Person Spirit Good Angel Van Power Like In Grisus I Will Say My Ghost Talking Spreed Truth Tell Me About Who Is This Person What They Need To Know About This Person Ada Seven Of Swords Ini Orang Agak Culas Jadi Kemungkinan Apa yang Dilakukan Termasuk Usaha Secara Pekerjaan Dia punya Usaha Sendiri Atau Punya Perusahaan Sendiri Cuman Kalau Ini Memang Orang Yang Pintar Untuk Berdagang Pintar Pintar Menjual Sesuatu Marketing Bagus Three Of Cups Ini Basic From Friendship Kamu Sama Dia This Person Tapi Dia Sudah Punya Seseorang Seven Of Pentacles Karena Dia Player Dia Sudah Orang Lain Dalam Hidup Dia The Lovers Ada Chemistry And Sexual Extraction Kamu Sama Dia Disini Ada The Lovers Ada Energi Gemini Juga Ada Queen Of Chalice Energi Queen Of Cups And Seven Of Wands Aku Ngeliat Dia Suka Melakukan Sebuah Dia Suka Banget Jadi The Center Of Attention Dia Suka Jadi In The Spotlight Dan Aku Ngeliatnya Dia Ada Sebuah Perkumpulan Sama Temen-temennya Entah Dia suka Ngelakuin Sesuatu Yang Lebih ke Hobi Atau Olahraga Ini Perkumpulannya Seperti Itu The Queen Of Chalice Sebenernya Yang aku Bilang Walaupun Di luarnya Dia Tangguh Kuat Tapi Di dalamnya Soft Banget Baperan Ini orang Yang Baperan Walaupun Kamu Nggak Ngomongnya Secara Tidak Bermaksud Untuk Menyinggung Tapi Kalau Bagi Dia Itu Apa Ya Ada Something Nih Dia Bakalan Pikirin Terus Dan Akhirnya Dia Dibaper Disini Ada The Lovers Ada Pas Ketemu Kok Loh Kok Kamu Seperti Yang Kuliat di Mimpi Loh Kok Kamu Gitu Loh Ini Ada Sebuah Pertemuan Yang Memang Ditakdirkan Kamu Sama Dia Ada Seven Of Pentacles Orangnya Cukup Sabar Tapi Juga Orang Yang Cukup Posesif Kalau Ngomongin Soal Energi Siapa Orang Ini Ini Datangnya Dari Duh Pertemanan Jadi Awalnya Kan Aku Bilang Potensinya Pertemanan Awalnya Pertemanan Tapi Potensi Untuk Jadi Apa Banyak Disini Ada Also Seven Of Pentacles Dua Kali Jadi Tidak Dipungkiri Yang Kementeran Orang Ini Seikit Player Jadi Dia Ingin Memiliki Sebuah Pilihan Kamu Adalah Salah Satu Pilihan Dia Karena Disini Ada Nine Of Cups It's Like Wish Dia Tidak Mau Hanya Punya Satu Permintaan Dalam Hidup Dia Tidak Mau Punya Satu Wishing Dalam Hidup Ini Jadi Dia Tipe Orang Yang Kayak I have Someone Aku Sudah Punya Seseorang Tapi Orang Ini Ada Yang Kurang Tapi Di Kamu Ada Sesuatu Yang Aku Butuhkan Tapi Ada Juga Yang Aku Butuh Yang Yang Lain Kayak Gitu Loh Jadi Dia Mau Punya Banyak Agak Sulit Untuk Menentukan Pilihan Kenapa Karena Pilihannya Bagus Bagus Kalau Percintaan Jadi Memang Dia Banyak Yang Dekat Sama Dia Aku Bakalan Lihat Dari Physically About This Person Dia Slim Gak Terlalu Agak Mirip Kayak Nomor Satu Tapi Nomor Satu Kurus Kelihatan Kurus Banget Tapi Lebih Proposional Badannya Terus Kalau Aku Lihat Disini Secara Physically Sangat Attractive Kan Yang Aku Bilang Karena Dia Pengen Tampil Banget Jadi Sangat Mikirin Tentang Apa yang Dia Pakai Dari Atas Sampai Bawah Walaupun Dia Cuma Pergi Nongkrong Di Warkop Pun Dia Bakalan Mikirin Banget Wangi Orangnya Harus Sudah Gitu Sangat Mementingkan Visual Good looking Kalau misalnya Kamu dealing Sama Perempuan Dia Orang yang Memang Cantik Cantik Adem Kalau Kamu Dealing Sama Laki-laki Dia Orang Yang Sesuai Sama Kriteria Cocok Sama Kamu Oke Aku Bakalan Lihat Tentang Kenapa 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 Tentang Tooth Men Cuma King Of Swords K塞 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 ada the moon ada the king of swords ada the fire of swords ada the nine of chalice ada the high pieces ada the four of pentacles satu lagi deh ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hidupnya ini butuh perhatian kamu the five of cups kan keluar lagi ya jadi dia secretly diam-diam membutuhkan bantuan kamu jadi seperti kayak energinya dia menarik kamu sebenarnya kenapa kamu mimpi orang itu disini ada four of pentacles the high pieces ada intuisi but also ada the moon kamu bisa dulu sama energi pieces dia adalah orang instingnya kuat cuman aku ngeliatnya disini ada sebuah hal alam bawah sadar yang memanggil dirimu ada sebuah misteri ini untuk yang pilih nomor dua congratulations banyak misterinya agak gemes ya kalau baca-baca yang soal misteri-misteri gini jadi kenapa kamu mimpiin soal dia karena ada hal yang harus kamu ketahui dari mimpi tersebut tentang dirinya jadi ini informasi yang cukup besar ya dalam hidupmu nah karena aku tidak tahu mimpi spesifik kamu seperti apa ini harus spesifik mimpinya pertama dari simbol simbol apa yang kamu ngeh banget apa yang kamu lakukan di mimpi sama orang itu dan kejadian whole scenery dimana tempatnya kayak gitu loh itu harus kamu sadari karena disini ada sebuah aspek dari mimpi tersebut yang bisa membantu kamu untuk bermetafosa bermetafosa bermetamorfosis maaf jadi ada aspeknya ini lebih strong ya kenapa strong karena kalau dari misteri berarti emang ada message yang gede banget gitu loh tapi disini ada night of cups nih dua night of cups itu gesture-nya adalah menawarkan dirimu akan sesuatu jadi kalau menawarkan gini karena ini aspeknya kalau aku lihat soal cinta-cintaan ya jadi menawarkan soal cinta ada ketakutan yang besar dari orang ini jadi kamu ini notice dong kalau orang ini tuh suka sama kamu tapi dia takut gitu terus disini ada the five of swords ego-nya masih gede ya si ada king of swords ada the five of swords ego-nya sangat besar ego-nya yang akhirnya misleading jadi mengarahkan dia ke arah yang salah dan kamu notice itu kamu ngeh itu jadi kamu bisa bantu dia sebenarnya cuman kalau misalnya about kenapa kamu bisa memimpikan dia karena ada sebuah koneksi yang lumayan besar antara kamu dan dia disini the moon itu ada sebuah ilusion juga jadi ini bisa dua hal bisa memang ada sebuah koneksi yang benar-benar ada pesan untuk kamu sama dia atau memang saat kamu memimpikan dia ini memberikan kamu distraction tentang apa yang harusnya kamu lakukan di muka bumi ini ini banyak perubahan loh jadi memang ada proses untuk transformasi ya aku bakalan lihat dari deck lain karena kenapa karena aku karena aku bilang aku gergetan kalau misalnya aku baca yang tentang misri-misri gini it's like in each tell me more about what they need to know about this situation why they dream about that person why the people who pick deck number two dreaming about this person why this person appear demun gimana geregetan gitu loh aku mau melihat atau mengulik soal kenapa ada demun kenapa ada rahasia yang keluar demun lagi demun lagi jadi gini gimana ada kalanya saat kita terobsesi untuk mengungkap sesuatu akhirnya kayak kita ketemu tirai lagi atau ketemu rahasia lagi jadi kayak ini emang warning buat udah jangan kebanyakan untuk ngulik rahasia jadi gini kalau disini kenapa kamu bisa memimpin orang ini karena emang ada takdir karena kalau judgment itu yang ngatur tangan di atas ada sebuah destiny yang akan terjadi antara kamu sama dia disini ada the world ada sebuah ikatan antara dua matemuan manusia yang berbeda ada juga soal ini bagaikan langit dan bumi bersatu ada sebuah perbedaan yang jelas banget antara kamu sama dia ini ini kayak disatukan gitu karena aku ngeliat dari si yang fokusin disini kan the world terus ada pitanya ini new beginning antara kamu sama dia but choices juga pilihan karena the two of pentacles it's going to be a long journey jadi ini adalah sosok dua omat manusia yang memang seperti soulmate tapi punya perbedaan yang besar secara energy level kalian juga berbeda ini agak sulit untuk disatukan kenapa? karena secara energy level kalian itu berbeda yang satu di frekuensi A yang satu di frekuensi Z jadi harus di frekuensi F contohnya dua-duanya yang ketemu oke also disini kalau ngomongin soal kenapa net of cups ini kayak pesan untuk kamu orang ini akan hadir dalam kehidupan kamu untuk memberikan kejutan-kejutan cinta oke jadi aku akan lihat outcome of the situation jadi kalau kalian mau tahu spesifik tentang arti mimpi kamu kamu bisa kontak aku di bawah ya karena ini bakalan ini diperuntukkan untuk collective oke tell me more about the outcome of the situation ada the high pieces three of cups three of cups ada the will of fortune sama queen of swords yang rahasia akan terungkap the high pieces terungkapnya dengan intuisi kamu ada sebuah pertemuan yang akan terjadi ini ke depannya benar-benar ada pertemuan ya karena ada three of cups tapi kalau aku melihatnya kamu kayak akan tahu sesuatu ini melibatkan bukan hanya dirimu dan dirinya tapi ada satu orang lagi ih apa nih ada the will of fortune ada sebuah destiny yang bilang ya ini konfirmasi kalau ada takdir antara kalian berdua yang belum boleh kamu tahu terus the queen of swords ini ngomongin resilence jadi ada ada sebuah komunikasi yang jelas tapi ini datangnya bukan dari dia langsung ya dari orang lain ini tentang dirinya dia ini beberapa untuk dari kalian ih mari kita coba what you need to know the situation ada the four of cups the empress sama the king of wands oh ini bakalan ada sebuah persatuan yang melibatkan banyak orang jadi gini ada sebuah offer atau tawaran dari orang ini ini untuk beberapa dari kalian karena ada dua bagian jadinya dan ini melibatkan kayak proposal kayak gitu tawaran untuk komitmen yang satu lagi ini bakalan ada hal yang kamu ketahui yang akhirnya jadi pertimbangan dirimu tentang dirinya gitu cuman kalau aku melihat persatuan kemungkinannya 50-50 ya karena masih ada three of cups disini walaupun ada sebuah persatuan tapi lebih dari dua orang oke aku rasa cukup semakin semakin besar aku semoga ini dapat membantu kalau misalnya kalian suka kalian bisa komen dan subscribe kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut untuk di-collect ini seperti apa kalian bisa focus reading oke kalau kamu mau request boleh komen di bawah see you in the next reading bye halo selamat menikmati yang pilih pilihan ketiga jadi aku akan bacakan tentang siap energi orang itu seperti apa lalu kenapa kamu memimpikan orang itu dan outcome-nya oke mari kita lihat ada ada oh Water sign Pisces Scorpio Cancer Di depan, di High Peace Ini adalah sosok orang yang Gak energi pisces Taurus Libra Terus ada Ten of Pentacles Earth sign, Taurus Virgo Capricorn Oke Ada Death, ada Scorpio, orangnya misterius ya Kalau aku liat Secara financial dia sangat bagus ya Dia datang dari keluarga yang Bersahaja Orangnya juga Humble, kalau aku liat Walaupun keluarganya tajer Nih, keluarga konglo Kalau keluarganya pun Keluarganya memang di blessing Sama kematangan finansial Dari dulu, dia bukan orang yang Suka menghambur-hamburkan uang Karena aku liatnya Secara emosional, dia sangat Stabil dan sangat dewasa, dia mengerti Semua ini cuma tetipan Tuhan Terus aku liatnya juga Dia Dewasa banget ya orangnya Ini tuh Tipe idaman sekali Karena memang kalau kebaikan Kebaikannya itu berdasarkan ketulusan Dan yang aku liat memang Orangnya suka berdoa Suka ibadah Secara Secara Pemahaman Agamanya dia juga Dia comfortable Dia percaya akan Komitmen Jadi tipe yang setia ya Kalau aku liat Ada sebuah transformasi Yang besar banget Dalam hidupnya dia Ini transformasinya Yang bener-bener Bisa menguatkan dirinya dia Aku liatnya dia juga Apa ya Kalau bisa dibilang Kan ada orang yang memang Harus digait dulu nih Dengan Bertemu Problematika hidup Yang kayak main-main Segala macem Tapi kalau dia itu Spray to while guidance Gede banget ya Sampai Dia Dari dulu udah tau nih Apa yang baik Apa yang buruk Gitu Terus kalau aku liat disini Ada sebuah protection Yang sangat besar Dari keluarga Dari leluhurnya dia Emotional journeynya dia Sampai di sisi saat ini Memang gak langsung Tring Langsung Dewasa Ada perjalanannya dulu Cuman dia udah di titik Dimana dia dewasa Secara emosional Ini kalau berhubungan Sama dia Ini healthy relationship ya Bukan drama Orangnya gak suka drama Jadi saat kamu liat dia nih Ini orang Aduh adem banget Aduh Kalem banget Aduh aku minder Gara-gara Dia baik banget Gitu Ini tipe orang yang baik Kalau dibilang dia gimana nih Ditanya sama temen-temennya Dia orangnya gimana Baik Baik banget Gitu Terus kalau The king of cups Itu adalah energi orang Dia memang bisa merasakan Apa yang orang lain rasakan Tanpa dia juga ikut Baper Gitu Jadi dia bisa menempatkan Posisinya dia Sangat Mengerti dan memahami Perasaan orang lain Aku ngeliatnya juga Dia orang yang cukup Dewasa Dalam berpikir Jadi dia Karena dia tahu Menempatkan diri seperti apa Dia harus tahu Juga Cara bersikap Terus Cukup laki Beruntung orangnya Keberuntungan Yang memang Yang namanya Blessing Anugerah dari Tuhan Kan kita gak bisa milih Dari kecil Melahir di keluarga Seperti apa Dia pun Sudah memahami Fase itu Dimana fasenya Dia kayak Dinaing Fase yang kayak Aku harus struggling dulu Segala macam Tapi ternyata Ada momen dimana Dia harus mensyukir Apa yang dia punya Privilege yang dia punya Dia orang yang punya Privilege dalam kehidupan Jadi pungkir ya Terus disini Ada sebuah Transformasi Yang mengharuskan Dia beradaptasi Dan lumayan besar Prosperity Jadi kalau misalnya Kalau kamu nanya Ini siapa orangnya Ini orang tajir Ada prosperity sama Allah Walaupun dia punya Kekayaan Secara materi Dan aset-aset Dan value-nya Dia besar banget Tapi dia bukan Tipor yang tadi Sombong Orang yang cukup bisa Menengerti Posisinya Dia dunia ini Seperti apa Karena Pemahamannya Udah sampai dimana Semua yang aku punya Ini titipan Tuhan Karena dia sudah Pemahaman seperti itu Maka abundance-nya banyak Oke Aku bakalan Lihat Eh berantakan Eh berantakan Dan protection Say true Why does this person keep Appearing in the people Who pick number three dreams Ada eight of ones Secah Uh Dia komunikasinya lancar Sama kamu Intense Ini pesan Ini pesan Ini pesan juga Untuk kamu Kalau Apa yang akan terjadi Kedepannya Orang ini bakalan Intense komunikasi Sama kamu Ada strength Ada bonding Ada sebuah Ehm Koneksi yang kuat ya Lumayan Jadi about your soul Connection Jiwa kamu sama dia Jiwanya dia Ibarat kan kayak Ada sebuah Jembatan Jembatannya lumayan Tebel Lumayan kuat Tali yang lumayan kuat Antara kamu sama dia Terus ini ada The strength Ada the queen of pentacles Ada the page of cups Karena ada cinta Ini bisa Vice versa Bisa dari kamu Bisa dari dia Kenapa orang ini Hadir dalam mimpi kamu Kayak Ini kayak dikasih pesan Untuk kamu Kalau misalnya Kamu ada koneksi Antara orang ini Koneksinya Aku ngeliatnya Lebih kayak koneksi yang Purpose nya tuh Bisa jadi Partnership Bukan hanya love life ya Bukan hanya Soal cinta-cintaan Bisa jadi teman baik Bisa jadi bener-bener Orang yang Ngebantu kamu Untuk membangun Kehidupan kamu tuh Lebih baik lagi Ada eight Perspective Soalnya Kalau aku ngeliat Ada sebuah Creative work Yang bisa kamu lakukan Sama dia Ini akan membantu Kamu secara Financial Financial Dan karir Jadi Karena disini Ada three of pentacles Dia memahami Pekerjaan kamu Kamu memahami Pekerjaan dia Dan knowledge nya Dia bisa bantu kamu Jadi Kalau ngomongin Soal mimpinya Kenapa Bukan hanya soal Percintaan ya Karena disini Ada 8 8 8 soalnya keberuntungan Semuanya Jadi Keberuntungan itu Apa yang Alambu sadar Kamu ingin sampaikan Kamu mimpi dia Karena ada pesan Tentang keberuntungan Yang bisa kamu raih Kalau kamu Benar-benar Bisa Memahami Kehadiran orang ini Eight of swords Itu karena Kamu ada rasa Anxiety ya Dan disini Kayak ada Yang menjarakan Diri kamu sendiri Sebenarnya pemikiran Kamu sendiri Beliau nya Fine-fine aja Karena disini Queen of Pentacles Dia mau bantu Kamu loh Soal finansial Apapun yang terjadi Sama kehidupan Personal kamu Dan karir kamu Dia mau bantu Banget Gitu Karena dia happy Kalau ngeliat kamu Berada di dalam Situasi seperti Queen of Pentacles Atau seperti Sosok orang yang Secara Karir Dan secara Mental Stabil Gitu Aku ngeliatnya juga Pertama Kalau kamu Dealing sama Maskulin Orang yang bisa Menundukan dia Cuma dirimu Dan disini Ada sebuah Kenyamanan Karena kenyamanan itu Dia kayak loyal Banget sama kamu Gitu Pesannya Tapi kalau misalnya Kamu adalah Maskulin Kamu dealing sama Feminine Dia adalah orang Yang bisa Memberikan kamu Kenyamanan Gak bisa didapat Dari sama orang lain Dan Dia adalah sosok orang Yang bakalan Ngebentuk kamu Achieving your success Gitu Karena kalau dari Page of Pentacles Bukan hanya memberikan Perhatian ya Tapi ada sesuatu Di cupsnya dia Ada ikan ini Jadi ada hasil Ada gift lah Gitu Dan Pesannya adalah Ini orang Adalah gift Hadiah Dari yang diatas Untuk dirimu Aku bakalan Dari Oracle Card Contoh Koneksi Di antara Tiga Pilihan Tadi Ini adalah Pilihan Terfavorit Aku Karena Ringan Dibacanya Karena Apa ya Bisa dibilang Dari energi positif Orang itu Kan kerasa Jadi Enteng Gitu Tell me About the situation What the people Who pick number Three Need to know Ada chemistry Kemistrinya gede banget There's strong Magnetic extraction In here Dibarengin Sama the strength And Chemistry Energi Chemistry Kalian itu Kayak gak Abis-abis Ada aja Yang bikin kalian Ketarik Satu sama lain Entah mimpi lah Entah Dengar nama dia lah Entah Ada yang ngobrolin Tentang dia lah Getting to know each other As you reveal In their most self To each other Your bond depends Ini semakin Kamu ngobrol Hati-kehati Sama dia Semakin koneksinya Gede lagi Semakin kamesinya Gede lagi Semakin Peruntungan Untuk masa depannya Juga besar Release your ex The time has come To clear energy Ini waktunya Buat kamu Clearing ex kamu Apapun yang terjadi Di masa lalu Atau baggage Atau misalnya Kamu masih bawa Beban di masa lalu Mesti dirilis ya Passion Allow your heart And soul To sing with joy Ini waktunya Kamu buat Bener-bener nikmatin Apa yang sudah dikasih Sama yang di atas Kebahagiaan dikasih Saat ini Dari dia Terus Kalau misalnya Ini juga Ada saatnya Dimana Saat kamu Merilis seseorang Di masa lalu Itu adalah Momen Kamu Buat mendapatkan Sosok baru Dalam hidup Yang better lagi Oke I'm going to see About What will happen In the future With this relationship Atau With this connection Aku harus melihat Tentang apa yang akan terjadi Di masa depan Tentang hubungan ini Koneksi ini Oke What will happen In the future With this connection Oke Ada The page of swords At the page of cups At the aid of pentacles Kalau misalnya Apa yang akan terjadi Ini ada sebuah Keberhasilan Ya Ada imagination Ada gossip Jadi ada yang iri Ada yang jealous Sama koneksi kalian Ada yang kepo Dia kepo Kamu kepo Ada orang lain yang kepo Ada page of cups Ada imagination Ini juga ada Bisa dibilang Ada bucin-bucin Ada energi bucin-bucin Terus disini juga Aku melihatnya ada Hal yang bisa Kayak Dia ngasih gift gitu loh Ngasih hadiah ke kamu Ada night of cups Ada proposal Ada yang ngasih Ini aku punya sesuatu Untuk kamu Ada yang ngedate Ini ada date night Ya Ada night of cups Ada king of swords Ini ada the high priest Sama ada Two of pentacles Ada yang ngedate Ada yang king of swords Ini ngomongin sosok orang Yang Akhirnya Mengatakan dengan jelas Tujuan dan Maksud The high priest Itu masih banyak rahasia Yang tidak boleh Kamu ketahui Ini juga Waktunya kamu gunain intuisi Kalau kalian punya pilihan Kalau kalian punya dua pilihan Ini ngomongin Soal prioritas Kamu harus melepaskan Satu hal Agar kamu bisa maju Jadi Kalau ada dua opsi Dalam hubungan ini Atau Ada dua opsi Yang kamu punya Kamu harus tahu prioritas Kamu itu apa Oke Aku rasa cukup sampai disini Pesan aku Semoga ini dapat membantu Kalau misalnya Kalian mau tahu lebih lanjut Tentang mimpi kalian Dan arti-arti mimpi kalian Kalian bisa book personal reading Nomor aku di bawah Linknya di bawah Dan kalau mau request Bisa komen di bawah See you in the next reading Bye Bye Bye